Intro Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Tekni Polri dan Bishub serta tokoh ulama banggalan melakukan penertiban warung yang menyediakan pekerja seks komersial atau PSK di terminal lama di Kelurahan Bancaran Banggalan. Ada enam warung yang ditutup paksa oleh petugas. Penyegelan dilakukan petugas karena banyaknya laporan masyarakat dan tokoh ulama bahwasannya warung di terminal Bancaran Kecamatan Banggalan, Madura tidak hanya menjual makanan dan minuman mamin, namun juga menyediakan pekerja seks komersial atau PSK serta menyediakan minuman keras. Menurut tokoh ulama Muhammad Holil Mahsus menyampaikan, sudah lama dibicarakan oleh ulama Semadura kenapa terminal Bancaran belum tuntas dari keluhan para masyarakat. Bukan hanya Ramadan kami melakukan ini, mohon maaf, mulai dari tahun 2017, Bupati DPR Semadana, Alhamdulillah sekarang kita berhasil untuk menutup bersama-sama pihak yang terkait, Alhamdulillah. Seterusnya kami masyarakat Bancaran. Info yang berada di luar seperti apa di sini? Kami dengar ketika, mohon maaf, kami dari pihak Pondok Pesantren, setiap kami kumpul di sampang pemegasan sebenarnya, yang dibicarakan tempat di Bancaran. Kenapa sampai sekarang nggak selesai-selesai? Tempat, mohon maaf, seperti yang diterangkan, ada postusi di sini, ada tempat orang mabuk dan semacamnya. Ini yang membuat kami masyarakat Bancaran bersah. Sementara itu, Rudianto, Kepala Satpol PP Bangkalan, mengatakan warung yang disegel dan ditutup terpaksa dilakukan karena telah melanggar aturan norma agama, susila, dan peraturan daerah Bangkalan. Tidak, kita ini menghalangi orang berusaha. Tapi kalau berusaha benar, tidak apa-apa. Namanya untuk peningkatan ekonomi, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah melenceng, sudah lebih, apalagi sampai melanggar norma, susila, agama, sampai peraturan daerah dilanggar, tidak akan ada lagi aktivitas atau kegiatan usaha yang salah. Sekali lagi tidak menghalangi orang berusaha. Boleh, berusaha benar, boleh. Tidak apa-apa. Tapi ketika sudah jelas-jelas melanggar baik itu peraturan daerah atau norma agama, susila, jadi sudah pasti sudah beranggung. Warung yang telah melanggar aturan, aktivitasnya akan terus diawasi oleh petugas Satpol PP Bangkalan. Langgal 25.00 pada hari ini, kita selayangkan surat kedua kalinya untuk pengosongan kios yang berindikasi ada suatu penyelakuan fungsi. Ya, kita ketahui ada lima kios yang aktivitasnya beragam penyelakuan fungsi. Itu bertentangan dengan nilai norma agama, susila, dan peraturan daerah yang berlaku terhadap pemerintah yang ada. Dari Bakalan, Josanji melaporkan.